oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jadi untuk video kesempatan kali ini ketemu lagi di trip amran najib channel cuman untuk kesempatan video kali ini saya mau berbagi pengalaman untuk penambalan ban di pinggir jalan maka jangan heran kalau lihat prosesnya dipukul, ditabok, dicongkel dan diinjek-injek kayak gini ya ini udah kebiasaan dari para tukang tambal ban di pinggir jalan ini biasanya rata-rata dan hampir 80% tukang tambal ban di pinggir jalan ini dari orang Batak yang sering disebut dengan mang lai kalau mang itu abang, lai itu ya abang jadi kalau kita manggil mang lai itu ya abang-abang disini untuk prosesnya, kebetulan saya waktu itu trip dari Cikade ke Cikupa mengalami kempes ban depan yang harus langsung dibongkar kemudian saya lepas dari tol Balaraja Timur, keluar tol saya pun mencari tambal ban terdekat dan disini saya berada di kilometer 10 jalan Serang Merak tepatnya di dekat kawasan Jabarun dan gak usah banyak ngomong nih teman-teman kita saksikan aja prosesnya dan nanti baru kita kasih komen dan kemudian nih teman-teman ya buat teman-teman yang sekiranya mau nambal ban di pinggir jalan kayak gini lebih baik alangkah lebih baiknya kalau teman-teman nih ikut ikut apa namanya ya ikut nyimak ikut ikutin proses pembongkaran ban ya takutnya ada sedikit-sedikit kecurangan yang kita gak tahu kadangkan ada oknum atau pelaku yang ya kurang ngenakin juga gitu ya yang harusnya kita nambal satu bisa nambal dua yang harusnya kita gak harus ganti ban dalam kita gak ganti ban dalam karena untuk ban truk ini harganya lumayan untuk ban dalamnya aja kisaran di angka 100 ribu ya itu juga udah ada tambalannya kalau ban sudah ada tambalannya itu dalam keadaan panas biasanya nih teman-teman biasanya si tambalan itu dalam keadaan panas bisa mengelupas lagi dan mengakibatkan kebocoran lagi begitu teman-teman dan ini proses pembongkaran ban pelepasan ban dalam dari ban luarnya ini sudah selesai ya teman-teman lanjut ke finishing untuk penambalan bagian yang bocor dipasang kembali ke tahap awal dan balik lagi dipasang ke ban truk yang tadinya bocor ok sekian dulu video kali ini saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan buat teman-teman yang belum like komen dan subscribe subscribe dulu ya terima kasih